Intro Halo selamat malam dimanapun kalian berada Berhubung mungkin beberapa penjelasan aku belum jelas di kalian yang gak mengerti Jadi aku kali ini mau menjelaskan gaji dan cara datang ke China Ya aku mau kasih tau datang ke sini itu ilegal Ya karena datang sebagai visa turis Visa turis kita Visa turis itu cuma berlaku selama 3 bulan teman teman 3 bulan itu 1 bulan itu pun Itu masa berlaku bukan kita stay Kita stay itu cuma 1 bulan di negeri orang Ataupun bukan di negeri orang tapi Bukan di negeri orang termasuk aku di China ya Jadi 1 bulan doang atas berlakunya Kalian udah harus keluar dari sini Kalau tidak kalian akan kena Terus Ada yang bertanya nih Kak kalau dari Taiwan apa bisa katanya Aku tak kasih tau Oke dari kalian dari Taiwan boleh Tapi ada Ada majikan yang bawa kalian Proses dari Taiwan Tapi Dari Taiwan Dari sana kalian dibawa kesini Kalau mengamajikan gak ngelaporkan kalian selama 1 bulan Selama masa berlaku izin kalian tinggal disini Berarti kalian sudah menjadi ilegal juga 2 Aku mau bahas tentang gaji Gaji di China Gaji di China itu jangan sampai kalian ketipu Bagi kalian mas bro Mbak bro di luar sana Tak kasih tau Kalau laki-laki itu gajinya dia cuma sekitar 3500 Atau sekitar 7 juta Ya 7 juta 7 juta Itu sudah lembur loh teman-teman Kecil banget Itu kerja kebanyakan di aksesoris dan Di pabrik Sepatu Kalau gak salah Yang pernah aku tau Terus Mbak bro nya Kasih tau Kalau kalian ikut agensi Otomatis agensi akan memotong kalian sekitar 5 bulan 6 bulan Kalian harus memahami itu Karena Walaupun bukan cuma disini Tapi di Di Taiwan Di Hongkong Di Singapura Kalau kalian ikut agensi Pasti kalian akan dipotong gaji Jadi kalau kalian harus memahami itu Gitu Jangan berpikir untuk kabur disini Karena kalian juga status udah kabur Terus kalian kabur disini Jadi kalian Pasti juga akan kena Karena kalau kalian kabur Majikan bilang kalian mencuri Pasti kalian akan ketangkap Dan hukum mencuri di Cina itu 3 bulan Setahu aku Terus Dari Indonesia itu Maaf ya Agak flu Dari Dari Indonesia Gaji itu disini Kalau kalian cuma dapati daerah-daerah itu Dia gajinya Paling 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 Banyakan Dia itu masuk 5.000 5.400 Sampai 6.000 Sampai 13 juta aja Teman-teman Ya Dan potong gaji selama 6 bulan Kalian masih menerima gaji Sekitar 1.500 Jadi jangan ketipu Kalau di PT-PT Atau dimanapun Mereka minta kalian biaya No Mereka disini Cuma meminta Paspor kalian Paspor kalian Dan diproses Oma orang itu Nanti orang itu Akan mengirimkan kalian ke sini Dan Kalian sisinya Potong gaji Gitu Potong gaji Kalian masih sisa Sekitar 1.500 Atau sekitar 3 juta lebih Itu yang kalau Gaji dia 5.000 5.500 Sampai 6.000 Ya Kerja kalian disini adalah Kebanyakan itu Jaga anak Jarang jaga orang tua Dan ada yang masak Kebanyakan Jaga anak itu Udah sekalian Sama masak Kebanyakan Kebanyakan juga Ada teman Orang sini Atau dipanggil Ai-Ai Cina Ya Disini Kita kasih tau Kalau kalian mau Gaji gede Hati-hati Hati-hati Satu Aku kasih tau Hati-hati Ada kasus Teman kemarin Dia sudah 4-5 bulan Disini Oke Dia keluar dari Agensi Dan dia Bayar Ganti rugi Satu bulan Potongan gaji Terus Dia kegiur Sama gaji Yang 9.000 Temannya Tawarin ke dia 9.000 Sini Atau 19 juta Kalian harus tau Disana Sebelum dia bekerja Dia harus melayani Agentnya Ada Kalian bisa Datang ke Facebook Dan kalian bisa Lihat Di Pack aku Disana Aku ada Video disitu Tentang anak itu Aku gak bercerita Ngarang Tapi disitu Memang ada Buktinya Anak itu Sampai minta-minta Tolong untuk Cari kerja lagi Gitu Terus Kasih tau Ada pun Gaji disanghai Memang gede-gede Tapi disana Gak aman Karena disana Kebanyakan orang Indonesia Jadi polisi juga Gak aman Kalau disanghainya Tapi ada juga yang aman Tergantung kalian Diri kalian sendiri Kalau kalian Berniat yang jahat disana Kalau memang kalian Niat bekerja Pasti kalian gak akan Ketangkap Itu nasib-nasibkan kalian Sebenarnya Aku gak bisa Mengatakan Ini adalah Berapa gaji TKI Di Beijing Gak ada Karena TKI Gak ada di Beijing Mereka disini Seperti orang Indonesia Yang bekerja dari Jawa ke Jakarta Sama aja Terus Selama kalian memiliki Paspor disini Kalian aman Kalian bisa naik Kereta api Kalian bisa naik pesawat Tapi gak bisa Melewati dari Daerah China Gitu aja Gak bisa ke Hongkong Ke Makau Ke Siangkang Atau kemanapun Eh ke Siangkang Ke Korea Atau kemanapun Ya Jadi kalian cuma bisa Stay di China Dan kalian bisa Bawa pas Kalau kalian bawa Paspor Kalian bisa naik kereta api Kalian bisa naik pesawat Maaf banget Aku cuma berbagi ini Karena Ada yang bertanya Bukan karena Aku mau pamer Atau apapun Ya Memang Semua gaji itu Yang paling tinggi Itu adalah Beijing Jadi Orang yang di luar sana Yang bilang Gini 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 Gak usah dipercaya Dan jangan terpengaruh Di sini Kalau kalian memang Mau Memang niat Bekerja Masuk ke sini Bekerja yang benar Jangan sampai tergoda Dengan orang lain Dan akhirnya Merugikan diri kalian sendiri Itu aja Kita kasih tau Cari orang yang bisa Benar-benar dipercaya Itu aja Aku mau kasih tau gajinya Dan Kalian jangan tertipu gaji Itu aja Jangan minta Mau aja Minta dibayar Kalian bayar Itu aku kasih tau Jangan sampai Minta dibayar Kalian membayar Jangan Karena gak ada yang Kalaupun membayar itu Pasti kalian di sini Tidak akan dipotong gaji lagi Gitu Dan membayar itu Sekitar Dananya sekitar 35 juta Masuk ke sini Kalian full gaji Gitu Terus Seperti orang-orang lain juga Kalau kalian potongan gaji Ataupun gak potongan gaji Kalian Paspornya tetap dipegang Sama majikan Gitu Itu sebagai jaminan Untuk kalian Begitu Terus Apalagi yang aku mau Itu Kayaknya udah Udah cukup Segitu aja Aku harus tau Jadi jangan ketipu Dengan orang di luar sana Kalau kalian memang Udah ikut sama orang itu Percayalah Sama orang itu Jangan kalian ikut ke orang lain Di sini Jangan terpengaruh Dengan gaji yang gede Akhirnya kalian terjerumus Ada yang bekerja di bar Ada yang ke TV Spa Sama Ditidurin sama agensi Jadi Aku cuma berbagi kalian Hati-hati aja Ya Sebagai seorang Sebagai seorang TKI juga Aku akan Aku berbagi ke kalian Jadi Berhati-hati saja Ya Makasih Itu aja Penjelasan aku Jangan bertanya lagi Ini sudah TNI ketiga Tentang TKI di Beijing Jadi jangan bertanya lagi Tolong datangilah Datangilah Video ku yang lain aja Gak usah bertanya Bertanya lagi Bertanya lagi Dan bertanya lagi Kalau kalian mau bertanya Lebih banyak lagi Kalian bisa masuk ke Instagram aku Instagram aku itu Adista Channel Dan Facebook aku juga Adista Channel Ya Kalian bisa bertanya langsung Itu aja Aku Aku gak menerima komen Orang yang bilang Gak Gak mau kabur apa-apa Jangan kalian Menjelekan orang Karena orang itu Pikirannya berbeda Jadi gak usah ngomong Macem-macem Eh ngomong aja Sesuai isi video Karena aku cuma Di video ini Aku cuma mau menjelaskan Orang yang bertanya Gaji disini berapa Gitu Jangan sampai ketipu Orang di luar sana Itu maksud aku Gak perlu Apa Apa itu nama dia Itu aja sih Gak perlu denger yang Sana-sana Pokoknya ini Aku cuma Kasih berbag Share ini Untuk orang yang bertanya Ya Gimana itu disini Biar mereka gak ketipu Itu aja sih Jangan lupa like Subscribe Dan komen Thank you for watching Mwah Mwah Jangan lupa like